Intro 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 selamat menikmati suci hati itu alirannya prestasi mas soalnya pendirinya adalah almarhum bapak saya sendiri Pak Hartoyo Adi Sasmito Agus Effendi tahu lah itu Pak Bapakku itu jadi itu pendirinya Barutoyo Adi Sasmito suci hati tapi sebelum suci hati itu dulu tahun 1920 itu onok nama-namanya suci nengati suci nengati itu didirikan oleh yang diajar broto hati soro bukan yang suruh Mas tapi yang soro jadi hajar broto hati soro nah beliau mempunyai empat siswa termasuk almarhum bapakku itu hardoyo Adi Sasmito Pak Asmaring Pilam Pak Rahmut Karo eh Pak Rahmat Rahmut Karo Rahmat jadi empat orang nah tahun 57 eh bapakku itu berpikir kalau nama suci nengati itu hanya untuk intern dan eh lingkupnya yang difahami oleh orang Jawa yang itu suci nengati kata-kata suci nengati itu jadi tahun 57 izin taruh yang soro diajar broto hati soro bapakku untuk mengizin merubah nama atau supaya bisa di fahmi oleh semua suku jadi beliau mengusulkan nama suci hati jadi kata suci nengati diganti menjadi suci hati jadi bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh semua kalangan gitu Mas dan Alhamdulillah kita waktu itu disetujui beli yang soro dan akhirnya suci hati itu berada sampai sekarang ini gitu Mas ceritanya seperti itu Nah untuk masuk ke Ipsi Lumajang itu tahun 77 tahun 77 kita udah masuk Ipsi Hai Kabupaten Lumajang waktu itu masih perguruan itu ya masih sedikit yang jelas disitu Ano PO pencaorganisasi Senangkali Jogo terus Naga Putih tapak suci Panjifatahila Prasopati Jusimundo Juru berat moyang Indonesia itu terus baru muncul namanya tapak meru ya terus muncul lagi PSHT itu berangkat dari Senduro dulu masuk tahun berapa itu masih Ipsi Lumajang terus Malawi Nongo waktu itu masih 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 burungono Mas aku kurang ngerti di Nongo masuk ke Lumajang itu masuk Ipsi Lumajang tahun berapa aku kurang paham gitu-gitu Mas ceritanya seperti itu Mas jadi suci hati bukan aliran pernafasan lagi silat prestasi sedia bertemu juga prestasi dalam Allah di Batam ini juga aku sempat juga di kepelatihan nasional semua bisa terbawalah anak-anak kita untuk bisa bersaing dengan beberapa perguruan-perguruan di wilayah Kepulauan Rio di Sumatra jadi Batam ini ada 40 perguruan perguruan silat dalam naungan Ipsi Kota Batam kebetulan aku ada BINPRES aku ada ketua pembimbingan prestasi Ipsi Kota Batam itu kalau udah pake bodi oke dia 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 Tutup berdimu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.